Intro Kejadian ditemukan satu keluarga dalam keadaan tewas gemparkan Deli Serdang pada Rabu 6 April 2022. Satu keluarga tersebut adalah seorang ibu dan dua anak kembarnya. Mereka ditemukan tewas di kamar rumah yang cukup mewah yang berada di lubuk pakam Deli Serdang. Diketahui bahwa korban yaitu RDS 38 tahun, ibu dari kedua anak kembar tersebut adalah seorang PNS guru SMA. Kedua anak kembar yang tewas diketahui juga baru berusia balita. Kepala lingkungan setempat mengungkapkan bahwa orang tua dari korban yang pertama kali menemukannya, menurut penjelasannya korban ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Orang tua korban yang pertama kali mengetahui kejadian ini, di mana seperti biasa dia datang berkunjung. Namun anaknya tidak menyahut ketika dipanggil. Kepala lingkungan dan orang tua bersama tetangga pun terpaksa merusak pintu kamar yang terkunci. Untuk melihat keadaan korban yang ternyata sudah tewas dalam keadaan mulut berbuih. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol I Kadek H Cahyadi yang ada di lokasi belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan. Amatan Tribun Medan tempat lokasi kejadian sudah dipadati warga yang penasaran tentang peristiwa keji yang terjadi ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpas. Terima kasih telah menonton!